Ibu dan anak ditemukan tewas mengenaskan di bawah tempat tidur rumahnya di desa Simpang Jernih, Aceh Timur Aceh. Keduanya diduga tewas dibunuh. Jenasa korban SF 56 tahun dan anaknya NA 16 tahun ditemukan di kolong tempat tidur di rumahnya di desa Simpang Jernih, Aceh Timur Aceh, Senin Siang. Jejaran darah ditemukan di pintu depan rumah korban. Penemuan mayat ibu dan anak ini bermula saat seorang warga, Nasir, diminta tolong untuk mengecek ke rumah korban. Pasalnya menantu korban mengaku mertuanya sudah tiga hari tidak terlihat di luar rumah. Selama mendapatkan izin dari anak korban, sejumlah warga mendobrak pintu rumah korban dan menemukan mayat korban terbujur kaku di bawah tempat tidur. Polisi menduga keduanya merupakan korban pembunuhan karena ditemukan jacaran darah di sekitar tempat korban ditemukan. Korban telah diotopsi di rumah sakit Bayangkara Medan dan dimakamkan oleh keluarga di TPU Simpang Jernih malam tadi. Dari Aceh Timur Aceh, Muhammad Mauludin, Ainews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkait tewasnya ibu dan anak di Desa Simpang Jernih, Aceh Timur, Aceh. Sudah terhubung bersama kami, Kapolres Aceh Timur, AKBP Eko Widiantoro. Assalamualaikum, selamat sore. Pak Eko. Selamat sore, assalamualaikum mas. Pak Eko, langsung saja. Apa tindak lanjut aparat mengenai ditemukannya jenazah ibu dan anak yang tewas di bawah tempat tidur? Apa tindak lanjut kasus ini, Pak? Tindak lanjut? Halo? Iya, Pak Kapolres. Apa tindak lanjut? Apa temuan polisi mengenai kasus ditemukannya ibu dan anak yang tewas di bawah tempat tidur? Ya, terima kasih mas. Terlalu saya sampaikan terkait dengan tindak lanjut dari hasil olah PKP di tempat kejadian perkara. Bahwasannya benar telah ditemukan dua orang perempuan, ibu dan anak dalam kondisi yang sudah meninggal dunia. Kemudian ada beberapa bercak dasaran darah di lokasi PKP. Beranjak dari situ, kemudian penyidik melakukan identifikasi di TKP, kemudian mengumpulkan keterangan dan informasi berkaitan dengan dugaan kasus pembunuhan yang ada di desa Simpang Jerni, Ketamatan Simpang Jerni, Kabupaten Aja Timur. Kemudian dari informasi yang kita dapat dan kita kumpulkan di lapangan, Alhamdulillah tadi malam untuk tersangka sudah kita identifikasi dan kita lakukan pengejaran di wilayah Langkat, Sumatera Utara. Dan tersangka kita sudah amankan dua orang dan kita sudah bawa ke Maporesa Cetimur saat ini. Sudah diamankan dua tersangka ya Pak? Ini apakah ada hubungan atau memang kenal dengan dua orang yang menjadi korban? Ya betul Mbak, jadi perlu saya sampaikan di sini. Untuk dua orang tersangka ini masih tinggal satu desa dengan korban dan saling kenal mereka. Motifnya apa Pak Kapolres? Motifnya apa Pak Kapolres? Ya motif saat ini yang dari hasil penyelidikan dan keterangan dari tersangka bahwasannya si tersangka dengan inisial R ini memiliki dendam berhadap ibu korban berkaitan dengan masalah utang-tihutang untuk hasil penyelidikan saat ini. Nanti kita akan dalami lagi untuk motifnya. Baik. Motif dendam ya Pak ya? Tentunya kami akan tunggu penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Terima kasih AKBP Eko Widiantoro, Kapolres Aceh Timur sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.